Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya, Tuhan baik sekali, saya percaya musisa itu ada Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, komen, dan share Shalom sahabat, salam jumpa kembali di Sang Gembala Channel Tentu kalian sudah pasti mengenal artis yang satu ini, pemeran si manis jembatan Ancol, yang populer di masanya, Kiki Fatmala Lama tak terdengar kabar beritanya, tiba-tiba beberapa saat yang lalu, Kiki Fatmala memberikan kesaksian rohani perjalanan imannya di sebuah gereja Kesaksian ini istimewa, karena ini kesaksian pertama Kiki Fatmala semenjak menjadi seorang Kristen Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat Berikut kesaksian Kiki Fatmala mengenai perjalanan imannya Halo, saya diberi kesempatan hari ini untuk ini pertama kali semua hidup saya ada di atas stage music ini di depan jemaat Mau jujur, saya nervos, saya ada rasa takut, tapi semua memang seperti Pak Pendeta bilang tidak kebetulan ini semua seizin Tuhan Saya di sini mau memberi kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya Tahun 2014, saya main ke rumah teman Terus pada saat itu, saya lagi banyak masalah untuk keluarga Saya dengerin lagu, waktu itu saya gak ngerti lagu rohani, saya gak ngerti Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis Karena itu air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani Terus saya bilang ke teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani Saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain, saya sering datang ke rumah dia beberapa kali Saya bilang saya mau denger lagi lagunya, denger lagi di rumah dia Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai Tapi aku juga gak tau rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja Terus aku bilang, boleh gak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 saya denger lagu rohani Puji Tuhan Pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan Waktu saya lihat kamera, langsung saya gini Aduh, hati dia Aduh, saya ketakutan Ketakutan kalo saya, orang tau saya di agama yang lain Jadi saya takut masuk gereja, tapi saya mau denger Saya duduk paling depan diajak sama teman saya Saya bilang sama teman saya, bisa gak kita duduk paling belakang biar gak kena kamera Terus akhirnya, setelah pulang dari gereja Saya selalu pulang dari gereja, saya ngerasa happy Saya ngerasa kok, apa ya Saya dengerin firman-firman yang Pertama kali saya denger ke gereja, denger firman yang kasih dan mengampuni Itu saya ingin terus Terus minggu ke depannya, saya lagi ke gereja lagi Ada kerinduan saya mau ke gereja Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama Tapi saya duduknya paling belakang Karena saya gak mau diliatin ada kamera Dengan berjalannya waktu, saya ngerasa ada damai Damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja Dan tingkat cerita, kemarin corona ya Lagi corona, gereja tutup Gereja tutup, saya tetap ada kerinduan untuk beribadah Saya selalu dengerin ibadah online setiap hari Pak Michael Gunawan Setiap jam 8 malam Terus setelah itu saya dengerin banyak ibadah online Saya ada kerinduan dalam hati saya Tuhan tuh sangat baik sama saya Kalau saya pergi ke gereja Saya tidak minta apa-apa Saya tidak pernah minta Mau ini, mau itu, enggak Saya hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya Terus ada kerinduan Suami saya Juga bukan di agama Kristen Dia Buddhis Ya Saya ada kerinduan Saya pengen sekali Bisa beribadah bareng-bareng sama dia Atau kalau saya dengerin ibadah online Kita bisa sama-sama Gitu Saya selalu bawa doa Yang saya doa setiap hari Saya doa hanya mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam hidup saya Dan Kesehatan Berkat yang tidak ada henti-hentinya sampai sekarang Hanya mengucap syukur Terus Saya tuh hanya berdoa Bukan untuk keperluan saya Tapi Kepentingan sendiri Saya berdoa Tuhan Cama hati Chris Untuk Bisa merima Tuhan Yesus Tuhan Saya ada kerinduan Saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari minggu Sampai suatu hari Sampai suatu hari Jadi gak Gak lupa saya selalu berdoa Untuk dia Kita bisa beribadah sama-sama Saya juga masih belajar Saya perlu banyak belajar Sampai sekarang Akhirnya Suatu hari dia bilang sama saya Ibu kena doa Tuhan Tuhan dengar doa saya Tuhan baik sekali Saya Saya percaya Musizam itu ada Sebenernya suatu hari dia bilang sama saya Seng Saya mau dibaptis Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis Semua gereja lagi Corona Tapi Gak ada yang mau baptis Karena sedang Corona Tapi Tuhan baik Ada aja jalan Ada teman Akhirnya Sehingga cerita Suami saya dibaptis Dan berima Tuhan Yesus lahir baru Amin Ya Terus Kita juga Diberkati Kita menikah secara Kristen Oh iya nih Ini waktu Waktu saya Diberkati Itu di rumah Karena lagi Corona Jadi Ya udah Cuma orang Dari gereja aja Tidak ada siapa-siapa Karena lagi Corona Jadi kita mengikuti protokol kesehatan Jadi ada pendeta Pak Dolfi Dengan istrinya Dan Teman saya Yang mengenalkan Dengan pendeta Dolfi Jadi Saya disini Hanya mau Hanya menceritakan Kebaikan Tuhan Dalam hidup saya Apa yang Saya minta Saya tidak minta Untuk kepentingan diri saya Untuk kepentingan diri saya Atau Tapi saya hanya meminta Jaman hati suami saya Untuk Kita bisa beribadah Sama-sama Tuhan dengar Dan Tuhan jawab Gak lama Saudara saya Saya kena Corona Satu keluarga Setiap hari saya Hanya berdoa Untuk kesembuhan Keluarga saya Adik saya Suaminya Bersama kedua Keponakan saya Itu pun Tuhan jawab Tuhan baik Tuhan sangat baik Tuhan Mohon kiranya mendukung channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Dan aktifkan juga icon loncengnya Like, comment, and share